challenge 20 menit, ngobrol di jalan ya rasa so.. rasa so.. 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 jadi alim, aku enggak menjuruh mobil eh, menjuruh mobil so.. so alim, aku enggak direkam terus tuh, ngomong weh, biasanya.. iya, biasanya emang gini, Sarah iya, biasanya emang gini, iya enggak, aku enggak banyak ngomong orangnya cool kue gitu, mau mbak asing, mau mau si ngoratatan-tatan, seneng ane yuk, plastik yuk bro, 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 ngono gue kan, jadi baiknya membahaskan cara bagaimana meh, apa itu, menyadarkan orang pisang oh, iya jodol ya dia ya kamu enggak caranya guys, caranya jadi kan biasanya kalau orang pisang kan diginiin ditekan sininya, ditekan, ditekan apanya kening ya sini, ditekan kening ya siling, apa namanya silit gimana sih gitu ditekan, ditekan sininya bukan silitnya ya ditekan sininya terus dikasih minyak kaya putih dicarikan kita harus pusing dong makanya boleh minyak kaya putih ngomong weh, daripada daripada macem-macem karena kan orang pingsan itu kita enggak pernah tahu di mana tempatnya kalau kita bawa, ya enggak apa-apa sih ya iya kalau, kalau iya kalau tahu orangnya pengetahuan kok, pencet sininya atau dimananya? di sininya ya kening keningnya ya kalau enggak tahu pending diambukin silit dirogoin silit set kan panas-panas set langsung bangun itu omar mulai hari ini omar mulai hari ini omar mulai hari ini saya enggak kenal dia om 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 misannya pasti langsung bangun itu auto bangun itu pasti auto bangun itu pasti hati terimakasih nah langsung saya sapi, saya sapiin, jadi pengen liat gak ada ya gimana, kalian berpendapat sama gak? kalau lagi pingsan, terus temen kalian, atau siapa kalian, terus dicolekin itu tadi gue ibu ya kena dia kebetulan sering pingsan ya gak sering-sering nemuin orang pingsan di jalan gitu, pengalaman gitu gak mau ditolong dia aku mau ngerogoh siklet gitu juga, malu ya ternyata ada, pas kok gak ada penyakit putih sama penyakit putih, pas itu ada yang pingsan terus mau ngerogohin silit biar bangun tapi, aku udah ada penyakit putihnya, lega, aku terselamatkan ya bukan aku terselamatkan ya orangnya itu terselamatkan, gak jadi ngambung silit lucu juga ya, kalau ada orang terus gak penciam sendiri ya hah? gak penciam sendiri gitu kan biar rumahnya gak hilang itu banget dong apa? aku gak pernah kas sorry ya apa? 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 gak ada sejarahnya setiap orang pasti lah gak, gak ada sejarahnya mencium kata Robert Einstein itu orang itu mempunyai penasaran itu 90% untuk sesuatu yang belum diketahui iya, tapi tidak berlaku di tempat-tempat yang seperti itu ya bang kalau ngambung siliti rasanya kayak apa ya, kok banyak dicercam mesti diambung dewe, di waktu-waktu yang mungkin aku gak tahu mungkin oh oh gak ada nih, saya satu mau meri yang konyol sih kalau dia tuh, bukan cuman silit sih bencium apa saja semangat banget ya, tanggal mudanya habis gajian tanggal 1 ya, September ceria ceria banget pas tanggal ngomongnya pakai bahasa Indonesia tau, ngomong-ngomong bahasa Jawa, ngomong apa tau ya kan setiap harinya ngomong ini ya Risi aku yang ngomong bahasa Indonesia ini maksudnya Risi ngomong sama kamu, biasanya ngomong-ngomong pakai bahasa Jawa kok kalau di depan kamera pakai bahasa Indonesia kan jadi kikuk gak ada ya goyong, kikuk ini ngomong apa sih nambah-nambah ya gak ada saya Sabri mau meri, ini aku mau bayar lagi ke Jakal mau ambil print, sticker apa lagi yang mau dibahas? nyewes, ngomong baik weh iya tuh kan pas kapan itu ngajakin saya guys terus ke rumah lamanya kan dia kan ini kaya kura-kura pindah-pindah pindah-pindah terus dia laganya itu kaya sok ye gitu pas dateng di perumahan yang lamanya itu kayak seakan kan kaya jumpa fans gitu loh semua tetangga disapa sampai ada anak kecil yang mungkin ya bocil-bocil gitu lah kan gak kenal dia, orang dia udah lama banget kan pindah disitu sudah sekitar berapa tahun ya? 8? 7 tahun? udah 10 lah oh 10 tahun jadi ya bukan eranya dia kan mungkin anak itu baru lahir 6 tahun yang lalu gitu loh nah dia pikir dia kan mau berkunjung ke tempat temennya temennya dulu punya adek adek seumuran itu orang yang bocilnya itu nah kan ya namanya orang tumbuh ya harusnya kan dia tau gitu loh masa dikira bocilnya itu adeknya temennya terus main tanya aja dia ditanyain sama dia gak kenal dong sudah gitu karena gayanya sok akrab dia itu ya sok akrab gitu kan tetangganya itu disapa nah tetangganya itu udah yang tadi belum selesaiin apa itu? gimana anak kecilnya itu ternyata iya anak kecilnya gak kenal iya anak kecilnya gak kenal guys iya anak kecilnya gak kenal guys iya anak kecilnya gak kenal pas aku kronokai toong kronokai toong pas kronokai kan tarani adeknya konsolku adeknya konsolku cipul kita duduk mergone wis gede saiki ngomongin eh di rumahnya Mas Bakti di rumahnya Mas Bakti mana? di Amar ngomong gitu langsung ternyata Amar itu adeknya Mas Bakti adeknya Mas Bakti padahal sekarang udah kuliah malah kan udah gede ternyata lho sampe oh ya iyalah ya sampe rumahnya langsung lho Mar kamu sorang dek banget ya tadi aku tanya sama anak kecil kirain tuh kamu ya Mar Patro dia langsung lari kirain aku tuh orang yang mau menculik dia kiranya pedofil ya kirain pedofil dia langsung lari jadi ternyata Amar itu udah besar guys aku lupa kalau aku juga tambah tua dia juga tambah tua kirain dia tetep gitu loh itu sih pengalaman aku ganggongan ya ngelak iya terus mau pulang kan guys dia ketemu sama tetangga yang udah agak sepuh gitu cuma dia inget tetangganya itu si ini Mas Anjarnya ini inget tapi mungkin dulu itu Mas Anjarnya itu gak begitu ini orangnya itu gak begitu humble sama tetangga ya terus tiba-tiba pas ketemu sok banget gitu halo pak nyapa gitu loh halo pak masih inget saya ya bla 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 tapi kayaknya dulu kamu gambar nggak ramah ya jadi dia kelihatan aslinya kalau dulu itu sebenarnya tidak seramah sekarang gitu guys di depan saya aja dia bilang wah kayak kesan halo halo pak apa kabar pak sehat ya pak sekarang gitu ya itu tanyainnya gitu sih guys jadi bapaknya saya ini kaget dulu Mas Yuni nggak kayak gini deh kok sekarang ramah ya 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 dulu orangnya nggak ini ya kan saya malu tuh di depan istri saya tuh udah bilang kalau saya itu ramah saya itu orangnya hamper tanya-tanya pencitraan dan tetangganya itu jujur sekali ya udah tua ya saya juga nggak kaget sih waktu dia ngatain gitu kok responnya gitu gitu tapi terus saya pikir-pikir oh ya mungkin kenyataannya begitu ya iya emang kayak gitu kenyataan gudul banget ya tuh gitu aja sih jadi sehari-hariannya tuh dia tuh ya sangat bertolak belakang sama kamera ya kamu itu malah aku sih nggak nggak bertolak belakang oh bertolak sambing kamu ngomongnya pakai bahasa Indonesia nggak bisa Jawa ya emang kenapa kalau bahasa-bahasa Indonesia ya emang nggak bisa Tegal dong kamu kan masih Tegal nggak, nggak bisa aku ngomong apa hehehe terus biasanya ngomong-ngomong ngomong Jawa halus ngapun-ngapun jih wais nggak nantap lah hehehe kalau sarapan nasi goreng itu mesti siangnya ngantuk ya apa ya perasaan kamu makan batu juga ngantuk hehehe terlaluan ya abis makan itu pasti ngantuk makanya selalu menyediakan white coffee iya dapet sponsor dari Grab tempatnya Grab Food isinya bukan white coffee, you think? air putih right good day, good day, good day good day Campuchino mana buktinya ya? yaa hehehe udah-udah tutupnya aja lah nah, tutupnya kan kelihatan coklat-coklat ini guys ini kan kelihatan coklat-coklat atau dia abis ngomongin silit tuh hehehe biasa lah dia omong lebih parah juga biasa aja tetep, tetep ketelenok namanya juga makan ya guys ya makan itu kan ya makan ya fokusnya sama makan ngapain fokus sama bau-bauan gitu ini sepi ya tapi ya, tanggal 1 di seturan, kita ini lagi ada di arah nah ini mau di semobil sini ya nantinya kita lagi ada di arah seturan nih sepi banget jadanya juga ramai ya gini hah? yuk balap sepi yuk kuburan kita hitung sepi untuk lokasi ini dong gue kurang aja ngapa? sepi yuk kuburan dong ini rame ya perbandingan tuh tadi ada jual mangga itu mana ya? tadi ngelewatin loh nggak ngopo tau ya lo? tuku-tuku mangga nggak ngopo kamu ini sukanya cuma beli-beli tok tapi nggak dimakan ya berarti itu ngidam ya nggak itu boros namanya masalah goceng ya masalah gocengnya mending buat beli apa yang bener-bener dimakan gitu makanya beli tapi nggak dimakan benci banget makanya beli tapi nggak dimakan benci banget aku makanan ini aku ya seneng ya makanan ini orang seneng ya ya makanan ini orang seneng ya 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 buah sampai tadi ada botol ada botol minumannya kamu tuh itu bukan aku itu apa sih? yang ini loh mbak itu dari mama ya mama cuti kan nggak sih itu tuh tetap pindah disitu ya kamu nggak ngomong ngomong? sampai mambunnya kecut banget tuh nunggu ngomong ya aku waktu itu tapi kamu aja yang nggak ini kamu nggak diingetin lagi ini loh yang belum di ya elah masih muda masak pelupa ya nggak kan itu kan kamu yang dipasrai si panin yang lainnya ada minuman nggak dimakan beli maga beli kelengeng beli nggak dihabisin lah gitu gitu bukan idam itu nggak ada orang boleh lahiran eh hamil terus bilang aku lagi nyidam nggak ada bahasa Inggrisnya nyidam ngomong bule karena nyidam itu cuma kamu tok nggak ya pesannya aku tok tok gimana pengen akuarium nggak kalau itu mah bukan nyidam kalau itu mah kalau kamu mau beliin ternyata nggak mau beliin yuk mak bukan ini ya nggak mau tapi kalau itu bukan nyidam mak dada ini apa senengnya ngasih makan dia orangnya aku camuri itu apa namanya ikannya ikan ikan tetap tetap yang paling murci tetap yang paling murci hahehe gambarnya ini gambar sendiri hehehe bukan backgroundnya bukan wallpaper-nya apa apa aku rimangnya tapi gambar sendiri gambar sore ya seperti vlog pertama ya kan apa? telah menikah dan bedanya sama menikah sampai ini, kelihatan handlingnya udah, udah, udah matiin, udah mau abis ini ngomong dong ya, jangan lupa apa gak ya, gak butuh subscribe gak butuh subscribe wah, unfollow unfollow, unsubscribe unsubscribe jangan, nanti pada unsubscribe yaudah, ngemis dulu